Pencanangan desa wisata Kabupaten Sinjai Sabtu Pekan kemarin dipusatkan di obyek wisata Kampung Galung, Dusun Pusanti, Desa Barania, Kecamatan Sinjai Barat. Pencanangan desa wisata dilaksanakan langsung Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno. Bupati Sinjai Andeseto Gadista Sapa mengatakan, 11 desa wisata di Kabupaten Sinjai siap mengikuti ajang Anugerah Desa Wisata 2021. Besar harapan Bupati Sinjai kepada Menparekraf RI untuk dapat memberikan bantuan, baik fisik maupun non-fisik, agar pengembangan wisata di desa semakin menambah daya tarik wisatawan. Kehadiran desa wisata di Kabupaten Sinjai sangat bantu bagi perekonomian masyarakat dengan terciptanya lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta hadirin yang saya hormati dan saya banggakan. Disin kami melaporkan kepada Bapak Menteri, saat ini 11 desa wisata kami sudah terdaftar pada situs jadesta.com atau jejaring desa wisata. Dan siap insya Allah akan mengikuti ajang Anugerah Desa Wisata tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sementara itu, Menparekraf RI Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, Anugerah Desa Wisata di Setiap tahun 2021 di Kibu Bapak Menteri, baik dari tarik wisatawan sendiri, produk kreatif, kuliner, dan infrastruktur. Sandiaga bahkan memaksikan sebelumnya desa wisata yang ada di Kabupaten Sinjai ini mampu menembus level nasional. Dan saya melihat sendiri bagaimana keinginan kita harus didukung oleh infrastruktur. Infrastruktur baik, infrastruktur jalan, jaringan, air, pengelolaan sampah, dan lain sebagainya, listrik. Tapi juga kita harus dukung dengan infrastruktur SDM-nya. Sehingga akhirnya saya tugaskan langsung kepada Bapak Direktur Indra dan Direktur Wawan, langsung berkoordinasi dengan Pak Bupati dan jajarannya. Kita pastikan, 11 desa wisata yang ada di Kabupaten Sinjai bisa langsung masuk ke level nasional. Atas kedatangan toko yang dikenal sebagai pengusaha sukses ini, Kepala Desa Barania Firman M. Madolang mengatakan, kunjungan Menparekraf RI dan Bupati Sinjai ini menjadi penyemangat dan inspirasi dalam mengembangkan pariwisata yang ada di Desa Barania. Kami berharap bahwa kunjungan daripada Menteri Pariwisata, termasuk Bapak Bupati Sinjai, menjadi penyemangat bagi kami dan menjadi inspirasi dalam mengembangkan pariwisata yang ada di Desa Barania.